Station for your life, your life, style radio Setelah stalking langsung ngomongin tentang hal-hal yang negatif Apalagi kalau kumpul kan sama temen-temen tuh biasanya wulancar Kamu hindarin ghibah Deketinnya ngobrol-ngobrol aja lah ya Tapi tetep aja gatel pengen ngomongin hal yang pengen tau dan sokepo Kadang kan apalagi ngomongin artis ya Kadang kita nebak-nebak Ini kayaknya ini nih Ini kayaknya gini nih Yang lagi viral sekarang kan masih ngomongin tentang masalah warisannya Almarhumnya Vanessa dan juga Bibi kan Yang semakin meruncing Gue gak ngerti ini si keluarganya Vanessa Sebenernya bukan makin meruncing sih Jimo Justru makin melebar Gue gak ngerti gitu Maksudnya Apa ya Harusnya kan bisa disesuaikan dengan secara kekeluargaan Tapi menurut informasi yang kita sempat cek di beberapa sosial media yang mungkin Kalau gue sih suka scroll tiktok gitu ya Ada kan beberapa konten yang ngebahas masalah perbedaan informasi Masalah asuransi Begitu kan Yang katanya Itu kan 500 juta Terus si padudinya bilang itu cuma 30 juta Ya terus 30 juta itu bukan duit pak Gitu ya Kayak yaudahlah Terus ada juga diundang di salah satu acara rumpi No secret gitu kan Terus si Veneros itu kayak yang udah nek gitu Ngedengerin jawaban-jawaban mereka gitu Iya-iya apalagi adeknya kalau gak salah ya Jadi kayak ikut nimbrung gitu ya Ikut nimbrung pingin ketenat Di tiktok itu cuma satu Jimo yang bikin gue ketawa Waktu itu yang dia ceritain Dia selalu nemenin kakaknya kemana-mana gitu kan Dari pagi sampai apa Terus Veneros nanya gitu Hah dari pagi kamu sekolahnya gimana Langsung dia diem kan Kayak Ya samar-samar sih waktu itu kan masih kecil Aduh keliatan banget kan Lagi nipunya Lagi ngarang cerita tapi kelupaan bahwa dia masih sekolah Itu yang sekarang lagi berbicara banyak konten juga Mau di tiktok atau juga di media-media yang lainnya Memain tentang warisan Sebenernya sih kalau gue pikir sih Ya mungkin dari pihak keluarganya Bibi tuh Lebih ini kali ini lebih terbuka ya Jadi mereka konsennya untuk Si galain untuk kedepannya seperti apa Nah itu bahkan anehnya nih ya Ini masalah keluarganya Vanessa Angel Dan juga Mas Bibi gitu ya Tapi netizen luar biasa Dia sampai menyaut-nyautkan sama artis-artis lain Bahkan banyak banget artis-artis lain yang menanggapi gitu cerita ini Karena diteror sama fansnya Gimana nih mbak? Menurut mbak? Ya emang kayak gini nih Mungkin awalnya sih masalahnya sepele ya Tapi karena udah mencoy di media Terus banyak orang yang bikin konten Jadi semuanya kayak Melibar di mana-mana Tapi ya mudah-mudahan kita juga berharap Masalahnya cepat selesai lah ya Karena tadi juga sebenernya kita fokusnya kegalanya aja Karena dia otomatis jatuhin biatu Gak punya orang tua Ya otomatis orang yang sekarang mungkin kayak Keluarga bibinya Keluarga Vanessa nya harus bener-bener fokus Untuk kepentingan kesehatan Pendidikan dia untuk masa depannya Dipersiapkan Karena kan bayangin ketika Mungkin gala udah besar Lihat berita ini yang namanya jejak sosial Tidak akan bisa dihilangkan Tidak akan bisa dihilangkan Udah orang tuanya meninggal Ditambah keluarganya ribut harta gono gini Wah luar biasa itu ya Jadi ayolah cepat selesaikan Nah kalau ngomongin tentang keluarga itu kan Sekarang lagi rame banget Kalau ini sih sekarang lagi berbahagia banget nih Keluarga Raffi Ahmad juga Nagita Slavina Sahabat Star Wow Anak keduanya telah lahir ya Wow Udah jadi Sultan kedua nih Dari mulai hamil Banyak banget rezekinya Dari Mama Gigi juga Karena mungkin Mama Gigi tuh sering berbagi Oh iya Nah itu kita harus percaya banget Kalau kita bisa ngebantuin orang Memberikan pintu rezeki untuk orang lain Otomatis banyak juga rezeki yang kita dapetin Nah mereka itu tuh Raffi Ahmad gitu tuh Paling Paling ya Rejin banget untuk berbagi dengan yang lain Dan ramah sama orang-orang gitu kan Sehingga mereka selalu menjadi banyak rezeki yang dimana-mana Nah itu dia Bahkan ya Karyawan Perusahaan mereka pun Luar biasa sekali Tersejahterakan Jimo Lu liat di TikTok kan Memang Pas dibilang katanya Lu pilih aja yang ada di Lu check out aja deh Lu check out aja Ternyata ada yang minta motor Ada yang minta mobil Luar biasa Luar biasa ya Itu ketika mengandung ya Udah banyak berbagi sekali Tapi kita fokus juga sih Kalau ngomongin tentang kelahiran yang kemarinan Karena keduanya Raffi Ahmad gitu Ternyata laki-laki ya Wow Laki-laki kembali Gak apa-apa AA Rafathar Jadi kalau gitu Bakanya Raffi Ahmad bener Oh kayaknya laki-laki bener Kalau si Nah kita kan pengennya cewek ya Iya kan Karena udah punya AA Jadi pengennya tete Tapi sayangnya Jadi pertanyaan Nanti bakal bertengkar gak ya Sama Rafathar Kayaknya Kayaknya Enggak sih Enggak sih Kayaknya Rafatharnya sayang ya Sama adanya Rafathar menurut gue ya Rafathar tuh dari dia kecil tuh Kayak udah Dia tuh udah bijak banget Wow bijak Iya Dia tuh udah tau Mana yang buruk Mana yang enggak gitu Kayak Rafi Ahmad aja Cuman bercanda Godain cewek lain Dia marah gitu Karena gak enak Liat papanya kayak gitu Lucu banget Dia sayang banget sama anak kita Nah itu dia Nah ini juga masih belum Jelas ya Namanya itu siapa Masih belum dimasihkan ya Ini isianya Baby R Wow Baby R Kenapa dia bilangnya Baby R ya Wah sama dong ya Aravathar dari R Sekarang Baby R juga Iya Oh Rafi R Nanti bakal bikin apa nih Dari N Kalau cewek Jadi sama kayak Papa mamanya Nanti apa ya Taksirannya apa ya Rafathar udah ada Ryuga 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 Oh Ryuga Dia kan suka bahasa anime ya Keren kan Ryuga 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 Aneh banget namanya kan Bikin nama yang anti mainstream Si Nagita dan juga Rafi ini Lagi mencari nama Yang bagus banget Buat anak keduanya ini Tapi kan Ini dalam masa proses Perbincangan lah ya Karena yang namanya Nama itu paling Bisa dibilang Rezeki buat si anak kayak itu Nah itu Semoga lah ya Dengan nama yang indah Nama yang bagus Rezekinya juga makin tambah lancar Gue pengen ngasih recommended Apa ya namanya Ryuga Gue udah Ryuga Lu apa ya Ronisan Roat Ronisan Kayak merek api Matunisan Station for your life Your life Style Radio Hai sahabat style Aku mahal ini Dengerin Kobugi Komunitas Bangun Pagi Setiap hari Senin Sampai Minggu Jam 6 Sampai jam 9 pagi Hanya di 94,6 FM Style Radio Station for your life Style 94,6 FM Itu lagunya dari Dian Sastro Serenada Jiwa Eh apa sih namanya Aku pulang Serenada Jiwa Mau kemana Masih pagi Ke bangkuanmu Tiba-tiba hari ini By the way Ini Jimo Gue nginformasiin Kemarin tuh Di daerah rumah gue kan Ada yang lagi Pembangunan gitu kan Oh ya Terus kamu juga Kapan bangunnya Bangun rumah tangga Bangun cinta Iya jadi Kayak Gue kira tuh Emang bangunannya tuh Udah keliatan kokoh banget Terus Tapi gue gak ngerti Gak ada gempa Gak ada lini Gak ada lini Gak ada lini Gak ada lini Tapi itu bisa rubuh loh Wow Bisa rubuh Karena mungkin Bajunya kurang kuat kali ya Nah kayaknya Emang kualitasnya tuh Mungkin Demi mengirit Gitu ya Jadi kualitasnya Agak rada-rada Abal-abal Gimana nih Jangan kayak gitu tuh Jadi kita harus memilih Rangka baja Itu yang bener-bener Berkualitas Nah salah satunya adalah Kita punya apa nih Nah salah satunya adalah Baja ringan dari Produknya Sakti Terus Oke Kenapa sih Kita harus pilih Produknya Sakti Terus Untuk mencari Baja ringan yang berkualitas Karena Iya iya tadi Produk Sakti itu Udah terjamin Bermutu tinggi Serta dilengkapi Sertifikat Standar Nasional Indonesia Jadi udah pasti dong Terjamin kualitasnya Udah Udah terjamin keamanannya Karena udah berstandar Nasional Indonesia Dan Ada promo menarik juga nih Ketika kamu membeli produk Dari Sakti Terus Itu kamu bisa mendapatkan Kopi tubruk gajah Di sebuah pembeliannya Nah itu Mendapatkan rangka baja Yang bener-bener Sakti Banget Di saat itu Sudah gitu Wah bonusnya Kopi-kopi gajah Nah lumayan kan Kopi tubruk gajahnya Bisa Dikasihin ke Mang yang Bikin bangunnya Bikin ya Itu pasti mereka suka banget Wah ada kopi gratis nih Dan buat kita juga ngirit ya Buat kita yang lagi ngebangun Juga ngirit jatohnya Ini jenius banget nih Yang punya Bajah Sakti Kolaborasi bersama Kopi tubruk gajah Kece Betul Betul banget Makanya Sakti Barangnya Sakti Kualitasnya Bajah Ringan yang kuat dan kokoh Udah pasti tebalnya Pasti kuatnya Dan pasti amannya Yes Jadi jangan salah pilih Bajah Ringan berkualitas Ya Sakti Terus Yuk beli produk Sakti Terus Dan dapatkan gratis Kopi tubruk gajah Di setiap pembeliannya Oke Bisa didapetin lah ya Di Biasanya toko bangunan Yang ada di wilayahnya Kamu Sabasta Nah itu dia Langsung aja Langsung saja Eh kita punya informasi lagi nih Ngomongin tentang Adele Wow ada apa nih Adele Yang kemarin sudah konser Luar biasa cantik ya Gaunnya cantik banget Aduh 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 Kayak ada nyamuk gitu ya Baru saatnya Au Au Soalnya kayak bukan suara Adele Lebih ke nyamuk ya I just I kept thee Apalagi sekarang lagi banyak deh Kalau nyamuk Kalau nyamuk kayak gini Lu gak bisa ngomongin Gue lagi Nyanyi dengan Soalnya lu Mirip-mirip lah ya Oktavnya ya Sabasta Jadi ini ngomongin Soalnya Adele Yang merajain Dan juga mempecahkan Rekor tanggal lagu Inggris Pada hari Jumat yang lalu Dengan album terbaiknya Bertajuk 30 Album dengan hitsnya Easy on me ini Easy on me Itu lagu yang bener-bener Sebelum rilis aja Udah ditunggu-tunggu Amin netizen gitu kan Emang fansnya tuh kayak Aduh Aduh gak sabar banget nih Tanggal sekian Adele mau rilis single gitu kan Karena Adele tuh juaranya Untuk lagu galau Iya betul Apakah dia termasuk Penyanyi yang galau juga Enggak ya Enggak Biasanya kalau nyanyi yang galau Dia juga banyak cerita galau Tragis sih Kehidupan cintanya Nah emang diketahui Katanya ini lagu Yang easy on me ini Telah terjual Lebih dari 261 ribu copies Di Inggris Pada pekan pertama terrilisan Album tersebut juga Memecahkan rekor Pekan debut penjualan Yang sebenarnya Degang oleh Ed Sherman Dengan albumnya Defyde Wow Selain itu juga album tersebut ini Memecahkan rekor Adele Sebelumnya sebagai penjualan Pekan tersebut Terbesar Untuk penyanyi wanita Yang sebenarnya pernah diraih Adele di albumnya 25 Kenapa ya Dia memilih angka-angka Dengan capek tersebut Album Terty ini Terus menjadi album keempat Adele Yang berhasil merajai Tanggal lagu Inggris Di pekan ini Oke Mungkin dia Dia sengaja kali ya Karena Demi Demi banyak album gitu Jimo Kalau pakai nama kan Kayak aduh 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 Saat inovasi Ada sesuatu yang Apa yang namanya Precise Gitu 25 30 Mungkin nanti jadi 45 Gitu Tapi nanti jadi 35 Jadi Mungkin Usia dia kali Sekarang dia 30 gak ya Oh Kayaknya lebih deh Lebih dari 30 Jimo Jadi emang Kalo liat 5 lah ya Kayak loncat 5 Loncat 5 gitu 25 30 35 Gitu Kalau Jimo Kalau Berkesempatan punya album Nama album-albumnya Mau dari apa tuh Albumnya Aduh Gue harus mikir lagi nih Kira bentar ya Mau dari angka kah Mau dari nama anak kah Atau mau dari Nama-nama apa Tapi kadang-kadang Kalo saya ngomongin Tama salah album Nama-namanya selalu Jadi kayak punya History gitu ya Nah apalagi Buat pendengar Mungkin ya Buat fans-fansnya tuh Ketika melihat Atau Iya mendengar Nama albumnya Itu seperti bertanya-tanya gitu Kita tuh harus membuat Album yang seperti itu Jadi ketika Release Eh kenapa nih Nama albumnya 30 Gitu Kalo dulu tuh Pak Adi Mengeluarkan albumnya Aduh apa ya Apa Kalo dewa kan terbaik-terbaik Oh gitu Jadi otomatis Jadi kayak doa kan Album-albumnya Terbaik-terbaik semua Oke Kalo gue mungkin Menyepertikan Tulus ya Tulus bikin album Monochrome Oh monochrome Gue kira Kehidupannya putih abu doang Tapi ternyata Keren kan Albumnya tuh menceritakan Kayak say thanks Buat temen-temen aja Asik Apa ya gue lagi mikir Apa gitu yang lucu ya Dahlah ya Kalo di pagi-pagi Kayak gini Jimo kayaknya Musih tambah satu Tulus lagi Jimo Kalau begitu bergeja Jimo Gue bakal bikin Namanya itu adalah Wet Why wet? Kenapa wet? Karena aku suka banget Dengan kebasahan Stasiun for your life Your life Style Radio Hai Kami dari Mike Adesensial Jangan lupa dengerin terus Kobugi Hai Senin Sampai minggu Jam 6 Sampai jam 9 pagi Barang Jimo dan Oci Hai ya di 94.6 FM Style Radio Station for your life Style 94.6 FM Dengar kamu seruannya di 94.6 FM Style Radio Station for your life Masih di komunitas bangun pagi Sumpah-sumpah Kopi tubruk kejah Di Udah jam 8 nih ya Iya kita informasi yang terakhirnya juga Buat kamu nih Sabasta Don't forget Terus Mengkonsumsi Untuk kopi gajah Kopi tubruk gajah Dan juga Kavido varian Sebanyak mungkin Kumpulin juga Bungkusnya Karena ada program Tukar bungkus Dapat pulus Dan ini programnya Sampai 31 Desember 2021 Sampai bulan depan Langsung aja Kumpulkan Langsung tukarkan Minimal pendengarannya 5 bungkus kopi Dan pendengarannya kemana sih Style Radio Jalan Mata Dinata Nomor 1 Matbatas Sikmalaya Langsung aja datang Style Radio Dan kumpulkan Gak mungkin dong Kamu cuma kumpulin 5 bungkus kopi aja Kamu pasti kumpulin 5 truk Bungkus kopi Harusnya banyak lah Biar cuennya lebih gede Nah itu dia Dan kita juga selalu Ngajak nih Tubrukers buat kopi bareng Setiap hari Senin Sampai Sabtu Dari jam 7 Sampai jam 8 Pagi Oke Cuman nih kopi tubruk gajah Iya Biar tambah semangat Pagi hari ini Morning Wishing Siapa tadi Morning Wishing Ada dari Rohati Aduh sih ya Rohati Rohati udah sedikit aja Di pagi hari ini ya Jimo ya Selamat pagi Rohati Semoga di pagi hari ini Katanya menyenangkan Dan dosen Gak ngasih banyak tugas Waduh Dosen Tidak Tugas Harusnya disyukur Dosen yang ngasih tugas Biar nilainya bagus Kalau dosen yang ngasih tugas Itu patut dipertanggung jawabkan Dia kerja atau cuman ngajar doang Berarti harus bersyukur lah ya Dikasih banyak tugas Jadi dosen ayah gawean Jadi harus banyak-banyak ngasih tugas ya Jimo ya Biar ada kerjaan ya Biar ada kerjaan ke mahasiswanya juga Jangan cuman datang ke kampus Cuman Apa namanya Main-main doang Nyeri ilmu Dan ilmunya itu bisa dibawa sampai ke rumah Nah itu Semoga Rohati bisa Apa ya Bisa kuat lah ya Menghadapi semua itu Kalau dikasih tugas banyak ya Rohati kuat-kuatin aja ya Nama juga dunia Kan lu pernah ngerasin juga kan Kak Iya Kalau namanya Dunia kampus itu Seperu dengan Drama Bener banget Drama menjilat dengan dosen kita Wede Ibu Mangga hayu ranga bahasa Ibu Ibu Mangga dalam hati Mangdeg-deg Dosennya merena DIY Kau orang yang dikenal Aduh Ibu mungkin Setelah ujian ini Saya dapet A ya Bu A plus lah kalau bisa Gitu ya Jadi peter-peternya Kalau berkuliah itu Kita harus dekat dengan dosen Bukan karena menjilat sih Karena emang Mereka tuh kadang-kadang Karena terlalu banyak mahasiswa Jadi poho Apalagi Bisa aja Kayak saling Salah paham gitu loh Kalau gak begitu kenal ya Jimo ya Terus siapa sih Jarang masuk kuliah gue Terus pengen dapetin nilai gede Apalagi yang jarang masuk kuliah Wajar nilainya Kecil ya Mana tak Tapi kadang-kadang itu Suka diingat Orang yang bandel Orang yang jarang masuk kuliah Nah itu Karena kan dosen selalu memeriksa Ini siapa nih yang nyanyi Kayak begini nih Dia diingat dan ditandain Melulus-lulus ya Si Yoyo Teranggungan kuliah Langsung sama pulpen merah Kayaknya ya Baru saja kamu mendengarkan Komunitas Bangun Pagi Semoga aja Paginya kamu Semakin bersemangat Komunitas Bangun Pagi Dipersembahkan oleh Kopi Tubruk Gajah Stasiun for your life Your life Style Radio Selamat datang kemana MFM Sari Radio Station For your life Ini lagunya yang terbaru banget Dari Vilkoplo dengan Akulturasik Gak baru juga sih Maren 2020 Gue gak denger suara gue sih Pantes aja Eh gue tadi terkaget-kaget loh Kayak Lah Asik nih ya Pagi-pagi Pas gue liat Oh ternyata Vilkoplo Terbaru ya Single terbarunya Dari Vilkoplo Gak baru juga sih Tahun kemarin lah Apa Akulturasik Akulturasik Ya Perpaduan antara musik Yang kayak gini sekarang Dengan ada Sentuhan Rodedang Dut dikit Tapi kekinian Kekinian banget ya Lagunya ya Makanya asik banget Di pagi hari Kita kasih tau lagi Ada informasi Ngomongin tentang Jokowi Yang menobatkan Jateng Provinsi Terbaik Layanan Investasi Nasional 2021 Wow Jadi ini Kejak kerasnya Gubernur Jawa Tengah Ganja Pranowo Melakukan reformasi Birokrasi Guna memberikan pelayanan Yang baik Membukan hasil nih Erika Jadi ini Melalui Kementerian Investasi Dan juga Badan Koordinasi Penanaman Modal Atau BKPM Menobatkan Jawa Tengah Sebagai provinsi terbaik Nasional Terkait pelayanan Investasi Tahun 2021 Sabastal Penghargaan ini Diberikan secara langsung Represiden Joko Widodo Kepada Ganjar Dalam acara Kornas Investasi 2021 Di Hotel Rizkalton Jokora Dan ini Terjadinya hari Rabu Tagung 24 November 2021 Jawa Tengah Menjadi provinsi terbaik Usai mengalahkan Jawa Barat Dan juga Sumatera Barat Yang menunduki Peringkat kedua Dan juga ketiga Wow Selain provinsi Juga sejumlah kabupaten Kota di Jawa Tengah Juga mendapatkan Penghargaan Pelayanan Investasi Terbaik Di antaranya Ada Kota Semarang Kabupaten Banyumas Dan juga Kabupaten Seragen Di konfirmasi Usai menerima Penghargaan Ganjar mengapresiasi Usai yang dilakukan Adalah provinsi Maupun juga Kabupaten Kota Asal pencapaian tersebut Dan Ganjar juga Mengingatkan Masih ada pekerjaan besar Yang harus dilakukan Setelah pelayanan baik Maka tahap selanjutnya Adalah memujudkan Realisasi investasi Ganjar juga Mendapatkan Konsep after sale Ini dilakukan di Jawa Tengah Dan pelayanan kepada investor Tidak berhenti setelah perizinan Namun juga akan membantu Saat terjadi Permasalahan di tengah jalan Sementara itu Dalam sembutannya Presiden Jokowi Mengatakan Senang dengan komitmen Kementerian Lembaga Dan Kepala Daerah Baik provinsi Maupun kebupaten kota Terkait pelayanan Pada investasi Dan dia menilai Urusan pelayanan Perizinan Dan lainnya Memang harus dilakukan Untuk menggait minat Investor Datang ke Indonesia Wah luar biasa ya Tapi emang benar loh Kita tuh harus menggait investor Untuk datang ke Indonesia Begitu Dengan Birokrasi yang Nggak usah dibikin ribet Begitu kan Tetapi tetap juga harus Diverifikasi Biar bagus Wah luar biasa ya Jawa Tengah mengalahkan Jawa Barat Dan juga Mana tadi Jawa Eh Sumatera Barat Sumatera ya Wah luar biasa nih Jawa Tengah nih Ayo jabar yoh Maju lagi yoh Sekarang waktu ini Buat Sportster kita Pagi hari ini Kita punya informasi Ngomongin tentang Open Indonesia Open Kemarin Kita cukup berbahagia sih Karena ada Pasangannya Ganda Puter kita Yang meraih Hasil maksimal Juara Markus Dan juga Kevin The Minion Wah Yang emang upload Di Instagram Ataupun di Whatsapp gitu Ketika Foto selebrasinya Dari Kevin Gito Ini adalah Revense Kekalahan mereka Di Indonesia Master Sebelumnya Ketemu sama Si pasangan Ganda Puter Jepang ini Tako Wihubo Dan Apa ya Kobayashi Kobayashi lah Itulah pokoknya Takuro Hoki Takuro Hoki Dan Yugo Kobayashi Kobayashi Jadi bisa dibiarkan Minion Yang sebelumnya Seperti mereka kalahkan Di Indonesia Master Dan sempat bilang Katanya Permainannya The Minion Itu lambat banget Wih 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 Tapi sekarang Jadi cepat ya Iya Kayak kemarin Melihat seperti Permainan berbeda Yang ditampilkan Betul Pasti pasangan Takuro Dan juga Yugo Kobayashi Bakal kaget Terkaget-kaget Pasti Sudah kaget Dan mereka kalah Wah Luar biasa Pokoknya ini Kejadian Cuman 2 game aja Ini saya Bahasa Cuman 38 menit Dengan kebandingan ini Juga yang dari Sama Marcus Kevin Setiapnya ada Satu wakil Indonesia Sebagai tuan rumah Yang berhasil Mengamalkan Gelajul Nah itu Kalau di dalam pertandingan Kalau udah ada Yang menyepelekan Itu ya gitu Jatuhnya Makanya kita ketika Mau bertanding Itu jangan sampai Menyepelekan Walaupun Misalkan tahun kemarin Dia punya track Oh kalah terus Gitu kan Siapa tau Di tahun ini Kayak Marcus dan juga Kevin Kan Akhirnya mengalahkan Tim ganda Jepang juga Yang kemarin Sempat Mengalahkan Indonesia Dan sekarang Kebalik Jadi Indonesia Yang mengalahkan Jepang Cuman kemarin juga Sebenernya ada Perwakilan kita Dua ya Ada ganda putri Sama ganda putra Cuman kalau ganda putri Grescia dan juga Priyani Ini harus mengakui Keunggulan Ganda putrinya Jepang Padahal sebenernya Kalau di dalam permainan Mereka sama ya Cuman keberuntungan sih Nah itu mungkin ya Lu kebetulan Ketat banget Cuman 21.19 Di set pertama Yang keduanya 21.19 juga Wow Itu tuh Beda Beda dua poin ya Itu yang Maksudnya Itu yang Kekalahan yang Handel gitu loh Kalau beda setengah Beda satu poin Beda dua poin Itu adalah Kekalahan yang Wah Luar biasa Greget Padahal sebuah momen Ketika 17.17 gitu ya Mereka itu kayak Rally gitu Eh ternyata Pas waktu smashnya Si pemain Jepang itu Malah menyentuh net Dan kayak Lucky ball Itu yang bikin Jadi kayak Apa namanya Keuntungan buat mereka Untuk Bisa memenangi Pertenggani Tapi apapun yang terjadi Kemarin Penampilan Gisha Polly Apriani juga Sudah cukup bagus Luar biasa ya Mudah-mudahan Nanti di Ini kejuarannya juga Ada lagi nanti Gila ya Luar biasa loh Pemain Kalau BWF tuh banyak banget sih Ini banyak yang di protes loh Nah itu Karena kebayang ya Itu Jangka waktu Cuman seminggu 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 Lu kebayang banget kan Jadi jangan sampai Lu mengharapkan Yang terlalu tinggi Tapi lu semangatin aja Pokoknya lu semangatin Jangan banyak komen Yang aneh-aneh Karena mereka tuh Butuh support gitu ya Iya kebayang capeknya banget Dan Kebayang capeknya Sebenernya banyak hal yang Disenengin ya Ketika mereka Indinya bisa ke Bali Karena selain mereka Berkompetisi Mereka tuh kayak liburan Jadi kayak refreshing Refreshing lah ya Karena yang kita tau Pertandingan Atau ya kejuaraan Bulu tangkis itu Selang seminggu-seminggu aja Udah ada kejuaraan lain Dan ini juga diakuin banget Di beberapa vlog yang dibikin Kayak Grisha Polly Bikin vlog Iya Buta persahabatan gitu Bahkan sampai Di vlognya tuh Bareng sama pemain Denmark itu kan Itu yang kemarin di TikTok viral Gara-gara Tingkahnya yang lucu Melawan ginting itu loh Yang mukanya nabrak net lah Gue gak ngerti Itu orang kayak ngelawak aja gitu Tapi nanti juga di bulan Desember ini Ada lagi kejuaraan Dua kejuaraan Yang mungkin akan Mencinta perhatian juga Adalah BWF War to final Terusnya kayak grup Kayak Apa Dibikin bagian grup 1 Grup 2 gitu Mereka berkompetisi Nanti jadi kayak Juara 1-2 itu Akan berhadapan Di babak semifinal Dan Akan mendapatkan total Ini kayaknya bakal Bakal menjadi penutup Di akhir tahun yang sangat-sangat Seru ya Iya Pokoknya hadiahnya banyak banget Gede banget Kita tunggu aja deh Siapa yang bakal jadi pemenangnya Bener-bener Indonesia banyak ya Yang jadi pemenang Amin Jojo Eh Jojo kayaknya gak masuk ya Ginding-ginding Ginding juga sama masuk Udah lah Kevin aja lah Udah pasti Iya Kevin Marcus lah Kita cuma nyerah apa Cuma nyerah Kevin Marcus Nah pertahankan ya Kevin Marcus Style 94,6 FM Standby I'll be right there Halo sahabat style Pengen tau info terupdate Tentang Style Radio Tinggal langsung follow aja Instagram Style Radio At style94.6 FM Dan Twitter kita Di at style Underscore radio Underscore TSM Pantengin terus Info-info terupdate Dari Style Radio Selamat datang kembali Yang ngelatiin digituin Itu yang lagi tren kan di TikTok kan Terus kayak banyak-banyak banget Yang komen di komentarnya itu Di tiap video TikToknya tuh Kayak Kapan nih TikTok Kids release Kapan nih TikTok Kids release Katanya TikTok itu akan mengeluarkan TikTok Kids gitu Jadi kayak Ada penyertiran lah mungkin ya Buat anak-anak Buat anak-anak gitu Karena kan konten-kontennya Luar biasa ya Anak gue juga Kalau sekarang lagi rajin banget Buat Buka TikTok Ngescroll gitu Cuman memang ngescrollnya Kayak ke games gitu ya Kayak Hah yang lucu Kayaknya gimana yang kita cari deh ya Iya gak sih Tapi gue gak pernah cari di TikTok Itu kayak nge-search siapa Atau nge-search makan Enggak gue gak pernah seadanya FVIP aja Dan Kalau pun akan gue pegang HP gue FVIP-nya wow Kontennya emang gak cocok buat anak kecil sih Iya sih Nah tapi Kita juga Ya maksudnya Si aplikasi itu ini Sekarang mulai berkembang Mungkin dengan adanya TikTok Kids ini Bakal memfilter Beberapa konten Yang seharusnya tidak dilihat Sama anak-anak Nah itu Anak-anak itu gampang banget ya Untuk mencontoh Dan cepat banget gitu Untuk ingat Harusnya kayak YouTube ya Sekarang udah YouTube Dan dulu kan udah ada YouTube Kids kan Jadi Konten-kontennya terbatas gitu Oke sebelum Kita mau pamit dulu Di komentar lagi Untuk hari ini Kita punya informasi lagi Seperti tentang Pemperjanteng ya Iya Ini harus terus diinformasikan Jadi ini ada peluhan Seniman mural Dari berbagai daerah Bersaing dalam Lomba tingkat nasional Yang selenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga Dan juga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Hari Rabu 24 November 2021 Mereka yang datang Diantarnya berasal dari Jawa Tengah Ada Yogyakarta Dan juga Jawa Timur Lomba ini dalam rangka Hari Bakhti Pekerjaan Umum 2021 Yang bertema Bangga Infrastruktur Negeri sendiri Wow Peserta melang-eksplore karya Dengan objek pembangunan Infrastruktur di Jawa Tengah Arum Salah seorang peserta Dari Yogyakarta Mengaku sangat Senang banget Mengikuti lomba mural kali ini Dalam persiapannya Timnya tidak Membutuhkan waktu yang sangat lama Hanya menentukan aja Objek sesuai dengan tema Kesepakatan Konsep karya Dan juga peralatan teknis Arum berharap Kegiatan seperti ini Terus dapat dilaksanakan Dan ditingkatkan Baik secara kualitas Maupun kuantitas peserta Sementara itu Kepala Dinas PU Bina Margen Hingga Cipta Karya Profisi Jawa Tengah Hanung berharap Lomba tersebut Dapat mensosialisasi Program pembangunan Infrastruktur yang Terlaksana kandungan baik Sekaligus mengajak Masyarakat untuk memiliki Infrastruktur yang ada Merasa memiliki ya Kena di demikian Juga pihaknya Sangat terbuka Untuk peserta Yang menyampaikan kritikan Melalui karya murahnya Nah itu dia ya Jadi emang Tujuannya ini Diinformasikan Disosialisasikan itu Agar Menginovasi juga Menginspirasi juga Untuk orang-orang Di daerahnya Selain Jawa Tengah Jawa Barat juga Mengadakan lomba mural Mungkin Rasikmalaya Khususnya Dan mereka juga Kayak Memberikan jaminan Ketika ada murah Yang mungkin Mengkritik sesuatu Dan itu bagus Juga jangan khawatir Karena kemarin Kemarin sebut viral Jimo Mural-mural yang memang Itu artinya dihapus Karena seperti itu Kan cuma sebuah karya Inspirasi aja Dari mungkin Si karyanya itu Pengen menyampaikan sesuatu Tapi dalam bentuk seni Nah itu Tapi ya mungkin Agak ada yang kesinggung Jadi ya dihapus lah Tapi no Kesinggung-kesinggung ya Sekarang ya Udah disediakan Udah dilombakan Bahkan muralnya Begitu Malah seneng aja sih Kalau misalnya ada tembok Yang memang bagus Dijariin sama murah Itu bakal jadi kayak Kalau kita ke tempat tersebut Waduh Jadi kita Enak lah Untuk jelat kaki juga Gitu kan Kayak idah gitu Suasanya kotaknya Kayak di Dadaha kan Udah ada beberapa Khusus yang dibikin mural Itu yang Tembok-tembok Yang disediakan Dadaha Waktu itu juga itu Dilombakan Oh dilombakan Ya gue masih berminat sih Mungkin ada gak ya Murah yang pingin Ngelukis gambar gue Lagi siaran bersama Erika Boleh Jimo itu Melo kan lagi ngebangun tuh Nah boleh tuh Muka kita dibikin mural disana tuh Aku pinginnya di tempat-tempat publik Biar mereka tau Oh Di Dadaha Dadaha Di toilet umumnya Kita pamit ya Terima kasih Sampai jumpa di Kering Kabugi Bye Aku sering mengenang ibu bunda Meresapi kenangan jiwa Pengertian Pengorbanan Kasih sayang Dan cintanya Tentang kesukaannya Menyiapkan makanan yang kusukai Yang bekerja keras Bahkan di tengah sakit Yang menderah Demi agar anaknya Bisa makan hari itu Dia adalah yang paling mudah Memaafkan Atas kurangnya perhatian Putra putrinya Dan mengobati semua itu Dengan pelukan sayangnya Yang bulir-bulir air matanya Jatuh membasai sajada Saat memajarkan doa Untuk kebaikan Dan keselamatan anak-anaknya Dari perundungan itu juga Aku belajar Tentang Allah Tuhan Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang